Barcelona segera datangkan bintang Manchester City, Ilkay Gundogan, pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Presiden Barcelona, Joan Laporta, pun turut bereaksi soal kabar ini dengan memberi respons sombong. Laporta menegaskan bahwa Barcelona memang masih menjadi prioritas bagi para pemain kelas dunia. Tak ayal, Gundogan pun turut ingin berlabuh ke klub yang bermarkas di Camp Nou itu. Kami sudah lama bekerja untuk memperkuat tim. Jendela transfer merespons dengan baik, hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini, kata Laporta, dikutip dari Barca Blaugranes, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Saya harus memberi tahu Anda bahwa pemain kelas dunia terus memprioritaskan datang ke Barcelona, lanjutnya, ya, Gundogan dikabarkan bakal segera berseragam Barcelona. Pasalnya, kedua pihak disebut telah mencapai kesepakatan secara verbal. Istri Gundogan telah mendorong selama bertahun-tahun agar suaminya menandatangani kontrak dengan Barca. Dia adalah orang yang mendorong paling keras untuk mewujudkannya. Gundogan direkrut dengan status bebas transfer. Pasalnya, kontraknya bersama Man City abis pada akhir Juni tahun 2023 ini. Di Barcelona, Gundogan akan diikat kontrak selama 2 tahun atau tepatnya hingga Juni tahun 2025. Rumor ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan, karena Barcelona memang tertarik untuk memakai jasa mantan pemain Borussia Dortmund itu. Walaupun memang, tidak hanya Blaugrana saja yang tertarik memakai jasanya. Sempat ada rumor bahwa Klub Liga Arab Saudi juga berminat untuk memboyong Gundogan. Kehadiran Gundogan di Barcelona tentunya diharapkan bisa membuat Klub makin tangguh pada musim depan. Pasalnya, Gundogan merupakan salah satu pemain yang memiliki andil besar di Man City, termasuk pada musim ini dalam meraih treble winner, pemain asal Jerman itu sudah mengemas 11 gol dan 7 asis dari 51 pertandingan bersama The Citizen julukan Man City di semua kompetisi musim ini. Man City pun tentunya mencari pengganti Gundogan jika benar pergi. Mereka dikabarkan telah mendapatkan sosok pengganti Gundogan. Sosok tersebut adalah gelandang Chelsea, Matteo Kovacis. Kabarnya, The Citizen bakal menebus gelandang asal Kroasia itu dengan mahar 25 juta pound sterling atau sekira 476 miliar rupiah.